Kaui, pernah dengar konsep 20 per 80 nggak? Oh, para itu prinsipal? Ya, 20% customer berkonsumusi terhadap 80% penjualan. Hmm, kenapa Tan? Sepertinya kita cukup fokus pada 20% customer besar aja. Tung, mereka lah yang menghasilkan 80% penjualan. Terus 80% yang pelanggan kecil ini kayak gimana? Nggak usah terlalu dipusir gila kok. Oh, nggak bisa seperti itu kan. Pelanggan kecil itu juga harus diperlakukan sama seperti pelanggan besar. Pelakuannya harus sama, servisnya harus sama semuanya lho. Nah, dalam 5-10 tahun, pelanggan kecil ini bisa berubah jadi pelanggan besar gitu lho. Dan sebaliknya juga gitu lho. Nah, kalau waktu kecil kita jaga mereka, nanti waktu besar mereka akan menjaga kita. Kok, pelanggan seperti itu mah udah langka. Waktu besar udah pindah beli ke supplier lain yang lebih murah. Nah, Tan ya, customer yang loyal itu sama seperti saham. Sangat langka, tapi ada. Ya, jadi kita harus tetap mencari. Ya, jadi kalau kita nggak sekarang pupuk, kapan kita petiknya?